ada apa nih gaya bener sih makan seafood ya ajak-ajak bisa kali kalau disajikan aneka seafood gini pasti enggak bakal nolak ya cara penyajian ini disebut seafood platter fans isiannya sangat bervariasi loh ada kepiting udang lobster kerang cumi sampai ikan porsinya lumayan gede fans nggak bakal habis disantap sendirian deh rasanya enak banget tuh cita rasanya gurih manis dan segar widi pasti puas banget deh kalau disajikan kepiting begini tapi cangkangnya jangan ikut dimakan ya soalnya cangkang kepiting ini keras banget fans katanya sih cangkang kepiting ini dibuat dari zat bernama citin berguna sebagai pelindung jaringan lunak jadi cukup makan dagingnya aja biasanya sih seafood platter juga dihidangkan dengan aneka sayuran Wah nutrisinya semakin lengkap deh sayuran ini mengandung nutrisi potasium asam folat dan berbagai macam vitamin sehingga bermanfaat untuk tubuh sebelum dibumbui aneka seafood ini harus dikukus dulu fans supaya rasanya lebih enak proses memasak seafood ini sebaiknya dengan cara dikukus untuk mempertahankan kerenyahan plus kandungan protein zat besi vitamin D dan asam lemak omega-3 nya bisa tetap terjaga seafood cukup dikukus sampai warnanya berubah menjadi orangnya terus campur deh dengan bumbu rahasia bumbu ini juga ditumis secara singkat loh fans supaya cita rasa asli daging seafood yang berubah cukup tumis 5 hingga 7 menit aja ya angkat deh menu yang dibilang super gede ini gak perlu disajikan pakai piring atau mangkok cukup di atas meja saja ya wait jangan lupa lapisi kertas makan sebagai alasnya benikmat ini di tengah wabah virus corona yang merebak kita sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat gak ada salahnya kalian menikmati seafood ini ya soalnya kandungan sengnya bisa membuat sistem kekebalan tubuh berfungsi maksimal mantap selamat menikmati